jadi awalnya ceritanya itu ada beberapa oknum yang chat ke whatsapp aku terus abis itu dia menyebutkan nama nama orang yang aku gak kenal, terus abis itu dia nagih bahwa, oh tolong supaya disampaikan ke orang itu supaya membayarkan tagihannya karena sudah telat bayar aku pikir itu chat nyasar, jadi aku cuekin aja terus sorenya lagi ada lagi seperti itu, aku juga cuekin aja nah itu berlangsung berhari-hari, terus akhirnya aku memutuskan untuk ngebales aku bilang siapa ya mbak yang utang aku bilang gitu kan, teman ibu katanya gitu, nomor ibu dijadikan jaminan katanya gitu, tolong sampaikan oke, boleh saya tahu namanya siapa, nomor KTPnya yang mana, ada fotonya apa enggak, lalu boleh gak saya tahu fotonya seperti apa coba tolong kirim ke saya dan akhirnya si Oknum ini memberikan data yang saya minta tapi pas waktu saya melihat datanya, tidak ada satupun nama ataupun foto yang saya kenal karena saya tidak kenal dengan foto yang dikirimkan nomor rekening yang dia kirimkan juga saya gak kenal foto di KTPnya juga saya tidak kenal sama sekali lalu saya bilang bahwa saya tidak mengenal jangan bohong kamu katanya begitu nama Anda sudah dijadikan jaminan untuk apa namanya orang ini katanya gitu terus akhirnya saya gak kenal ini siapa tapi dia ngeyelnya bukan main akhirnya saya cuekin besoknya ada nomor lain lagi dan nomor lain lagi dengan kata-kata yang berbeda mulai kata kasar bahwa dia meminta supaya saya melunasi hutang dari orang tersebut dia bilang buat lo kan gak seberapa katanya gitu kan kalau seandainya nama lo ada di datanya dia berarti dia udah percaya untuk lo melunasi hutangnya temen lo katanya gitu udah pake lo-lo gue-gue tuh terus abis itu saya bilang saya tidak kenal saya juga tidak tahu kamu punya data saya dari mana dan kamu sudah tahu nama saya siapa aku bilang gitu jelas banyak sekali orang yang punya nomor tepon saya terus akhirnya saya cuekin tapi semakin hari semakin banyak sekali SMS-SMS atau Whatsapp-Watsapp yang masuk terus akhirnya saya blok-blokin saya blok-blokin saya blok-blokin mereka pindah ke SMS giat ya jadi pas waktu saya blok-blokin terus mereka pindah ke SMS saya mulai merasa terganggu nah tiba-tiba di chat Whatsapp tidak ada lagi nomor itu karena mungkin udah saya blok-blokin dan akhirnya mereka pindah ke SMS yang nge-chat saya di WA mulai berbeda mulai preman karena bahasanya udah mulai mengancam dan sudah mulai kasar ini aku jelasin dari awal sampai akhir supaya mbaknya jangan tanya lagi hal yang udah aku jawab ya jadi ini aku ngomong didengerin supaya nanti kamu jangan nanya sesuatu yang aku udah jawab dan akhirnya setelah itu ada beberapa oknum lagi yang baru yaitu yang kelihatan dari profil picture preman-preman seperti itu membayarkan hutang dari si nama yang dia tagih ini keluarga saya diancam jadi kalau lo gak bayar keluarga lo tanggungannya gue bisa datang ke rumah lo dan gue habisin semua keluarga lo yang kayak begitu dan saya merasa saya sudah tidak nyaman dengan anceman-anceman beberapa preman ini gitu kan akhirnya saya telepon temen saya yang polisi dan akhirnya temen saya yang polisi bilang naf blok-blokin aja terus saya tanya ada undang-undangnya supaya bisa dilaporin akhirnya saya angkat kasus ini di instastory akhirnya ternyata bukan cuman aku doang ternyata kayak manajer aku juga kena temen-temen aku yang lain juga pernah ngalamin hal yang serupa bahkan baru-baru ini pun mereka malah lebih sering mengalami hal ini dibandingkan dulu karena mungkin sekarang lagi masa pandemi kali ya jadi kayak mereka gencar banget atau gimana aku gak tau tapi mbak mengalamin ini kayak sempat mikir gak sih mbak ini sebenarnya kelakuan siapa gitu ada yang gak suka tambah iya iya jadi aku sempat tanya di seluruh keluarga aku kalian ada utang-utang pinjol atau enggak siapa tau mungkin ada saudara jauh atau siapa gitu yang perlu dibantu biar aku bantu ayo aku bilang gitu kan siapa tapi tidak ada satu pun yang bilang bahwa mereka itu pinjol dan akhirnya aku juga tanya seluruh pegawai aku di rumah kalian kenal gak sama ini kalian pernah punya kasus pinjol apa enggak kalian punya masalah dengan pinjol apa enggak gak ada satupun yang bilang iya saya pernah ini kamu kenal apa enggak ini temenmu atau enggak yang lagi punya masalah ini dan mereka bilang enggak gitu sampai ribut di rumah aku jadi rame karena kan gak enak ya diancem-ancem kayak gitu karena di rumah aku kan semuanya cewek aku kan gak pernah berurusan sama pinjol ya jadi aku gak ngerti soal peraturan dan hukum perpinjolan itu seperti apa gitu jadi aku gak ngerti karena aku gak pernah ada urusan sama pinjol-pinjolan gitu jadi ini pinjol itu tercipta seperti apa apakah ada regulasinya apakah ada izinnya dari OJK dan Kominfo apa segala macem ternyata kan setelah kasus ini di blow up ternyata banyak sekali pinjol-pinjol yang ilegal kan yang tidak terdaftar di Kominfo tidak terdaftar di OJK gitu tapi ternyata banyak juga yang punya kasus walaupun ada yang sudah terdaftar di Kominfo ada yang terdaftar di OJK mereka masih memakai premen-premen untuk menagih hutang mereka gitu karena gila pas waktu aku blow up kasus ini yang cerita itu ribuan mas gitu masyarakat itu yang cerita ada sampai bunuh diri ada sampai buat cuci darah orang tuanya terus akhirnya mereka sampai udah stres ada yang hamil sampai keguguran jadi secara tidak langsung ini sudah membunuh sih gitu pelan-pelan iya cuman pas waktu itu kan aku gak nanya yang terlalu seriusnya aku cuman nanya-nanya biasa aja gitu kayak bukan belum punya niatan aku blow up nih gitu atau aku posting aja nih belum ada gitu jadi kayak cuman ini ada hukumnya gak sih udah blok-blokin aja gitu kayak gitu tapi pasti kalau udah kayak begini pasti ada tindakannya gitu cuman kan aku emang gak mau menindak yang kayak begitu maksudnya karena ini kasus kan bukan suatu kasus yang kecil gitu kan yang besar jadi ini dibutuhkan pemerintah yang ambil tindakan kan ada polisi kan ada polisi aku punya temen banyak polisi juga tapi mbak waktu pas apa di teror-teror kayak gitu kan apa pasti kan shock gitu ya itu mbak gimana sih maksudnya menenangkan apalagi kan maksudnya kan kalau satu pinjel aja tuh orang di teror gitu kan gak nyaman ya ini juga banyak gitu menenang dirinya gimana sih menenangin diri kemarin sih gak aku merasa terganggu udah merasa terganggu aja diancem-ancem kayak begitu tapi kan itu kemarin terus aku googling kan itu kan ada undang-undangnya kalau seandainya mereka tidak berhak untuk menyebarkan data gitu kalau seandainya mereka menyebarkan data dan terbukti menyebarkan data kan mereka mendapatkan itu ada ada undang-undangnya kok kan aku ancem kalau masih terus-terusan apa namanya masih terus-terusan whatsapp aku ataupun masih terus-terusan sms aku aku pasti ngambil tindakan karena ada kan dia mengatasnamakan si adalah ini nama pinjolnya apa gitu Mbak Nafal berarti bisa dikatakan pinjol itu salah sasaran ya Mbak akhirnya nagihnya ke Mbak atau gimana sih Mbak yang pinjol itu Mbak yang pinjol itu awalnya itu memang salah sasaran akhirnya komunikasi ke Mbak atau seperti apa sih Mbak awalnya itu pinjol-pinjol itu Mbak makanya akhirnya Mbak dikontakin di whatsapp gitu Mbak saya gak tau kalau itu nah ini kan bisa dikatakan banyak juga nih Mbak ya yang akhirnya kejebak gitu kan ya yang kejebak yang awalnya membutuhkan tatunya malah jadi tambah rumit gitu Mbak nah ini bisa dikatakan jadi solusi gak sih Mbak menurut Mbak sendiri pinjol ini Mbak mungkin gini loh dalam kondisi lagi PPKM seperti ini perusahaan-perusahaan juga sedang tidak menerima pegawai baru atau kerja baru banyak pegawai yang di PHK atau dirumahkan dan masih banyak sekali perusahaan-perusahaan rumah makan ataupun perkantoran yang masih tutup karena PPKM yang diperpanjang demi bulan demi bulan demi bulan demi bulan bahkan kita udah mengalami kondisi seperti ini hampir sudah 2 tahun dimana 2 tahun itu mungkin kalau yang punya investasi itu aman-aman aja gitu kan hidup masih bisa kita masih bisa makan kita masih bisa hiduplah itu tapi kalau untuk kayak pegawai yang gajinya UMR gitu kan mereka mau dapet gaji dari mana mereka mau dapet uang dari mana mungkin mereka punya tanggungan keluarga mungkin mereka punya tanggungan orang tua yang lagi sakit anak yang harus dikasih susu dan masih banyak lagi mungkin mereka punya cincilan motor atau rumah atau anak yang sekolah yang sekarang daring tapi masih harus bayar sekolah tapi punya penghasilan apa-apa gitu kan akhirnya mungkin mereka berpikir bahwa ini adalah suatu solusi untuk bisa menutupi harian mereka seperti membeli susu atau memberi bahan makanan untuk hari-hari tapi jahatnya dimana mungkin mereka mengatasnamankan pinjol ini adalah solusi tapi sebenarnya buat saya bukan solusi kalau seandainya mereka memberikan bunga sampai 4% dalam waktu satu hari itu yang dari kemarin gara-gara kasus ini terblow up akhirnya saya langsung mendapatkan data bahwa banyak sekali ada yang satu hari bunganya 1% ada yang satu hari bunganya 4% bahkan ada yang satu hari bunganya bisa sampai 10% jadi kayak mereka pinjem 1 juta tapi tiba-tiba bisa jadi 10 juta itu kan membunuh ya udah orang gak punya kerjaan gak punya pemasukan gak punya yang minjem tapi disikat nih sama bunga-bunganya gitu akhirnya mereka kenapa banyak sekali masyarakat yang terjatuh dalam dunia pinjol mereka pinjem satu tempat pinjol mereka pinjem lagi di pinjol B pinjol C penjol eh kok penjol sih pinjol D sampai Z akhirnya untuk menggali lubang dan tutup lubang gitu buat saya itu bukan suatu solusi sih gitu saya rasa itu membunuh sih belum ya aku belum bicarain itu sih ada beberapa yang udah setat muka tapi Nika belum sih belum belum dibicarain itu sendiri aku masih belum pikirin ya tapi sekarang ini kalau mau bicara soal di luar ketinjolan ini yaitu kasus soal covid ya sekarang kan udah menurun ya lumayan menurun banyak juga gitu jadi selama semuanya udah vaksin sih udah gitu tapi anak kecil kan belum boleh vaksin ya jadi aku masih mikir juga ya nanti kan kalau kayak begitu kan nanti akan ada pembicaraan di grup ibu-ibu di orang tua-orang tua gitu enaknya seperti apa gitu kalau sekarang aku masih belum bisa jawab sih gitu ini pembicaraan soal pinjolnya udah selesai yang pinjolnya itu mungkin saya tadi agak telat sedikit sih mbak jadi memang itu apa ya ke mbak sendiri menjadi meresahkan gak sih karena kan posisinya ini salah sasaran gitu ya mbak kan tiba-tiba mbak di komunikasi sama orang pihak pinjol bener gak sih mbak atau gimana mbak iya pasti dong mungkin yang tidak nyaman bukan cuma saya tapi kita lebih melihat bahwa masyarakat di Indonesia yang kesusahan gara-gara ini gitu jadi pastilah dirugikan dibuat repot udah pasti oke nah tapi sudah sempat konfirmasi gak sih mbak kenapa kayak salah sasaran malah komunikasinya ke mbak gitu sudah sempat menanyakan atau gimana mbak halo kenapa ya tapi mbak saat dikontak itu kenapa pertanyaannya apa ya saat mbak dikontak oleh pihak pinjol nah mbak sempat menanyakan gak sih kenapa bisa sasaran ke saya gitu komunikasinya gitu kan ini kan udah tadi kan udah aku jawab tuh dia bilang bahwa nomor saya dipakai sama orang itu untuk jadi jaminan oke nah orang itu sempat mbak kenal juga atau sempat tau juga atau mencari informasi kenapa bisa akhirnya enggak oke enggak ada enggak kenal tadi aku udah jawab sih itu oke nah berarti dengan dengan itu kan bisa dikatakan apa mengalami kerugian gak sih pak akhirnya jadi kayak salah sasaran di saat orang pinjol itu komunikasi padahal bukan mbak yang meminjam tapi akhirnya merasa terganggu iya kamu baru ikut ya iya saya tadi baru masuk makanya tadi saya bilang maaf saya agak telat gitu iya iya aku tuh orangnya suka males ngulang lagi oh gitu oke ini tapi direkam kan iya ini direkam dari yang pertama tadi yang pertama sih tadi oh yaudah oh yaudah yang pertama yang jelas banget untuk harapannya gimana mbak maksudnya untuk soal mbak di teror ini oke 5 menit lagi ya 5 menit lagi ya siap harapannya dengan dengan menjadi viralnya berita ini supaya kita bisa membantu banyak masyarakat Indonesia yang sedang terjerat pinjol supaya pemerintah bisa mengambil tindakan untuk pinjol-pinjol yang tidak terdaftar di OJK ataupun Kominfo supaya juga bisa menutup banyak pinjol yang tidak terdaftar dan menindaklanjuti juga pinjol-pinjol yang mengancam dengan membunuh lah atau mengancam dengan ancaman yang menyebar data dan yang lain-lain gitu saya harap seperti itu dan kedepannya juga supaya pemerintah menyalurkan bantuan lah untuk masyarakat Indonesia gitu supaya ada jalan keluar bagaimana supaya masyarakat ini tidak melakukan pinjol sebenarnya kan ada pembantuan dari pemerintah yang apa namanya PBU apa apa namanya bantuan aku lupa ada setiap ya pokoknya ada bantuan dari cuman kan itu memang informasinya itu tidak menyeluruh saya juga tidak tahu kenapa tapi banyak sekali masyarakat yang tidak bisa tidak tahu bahwa ada bantuan dari pemerintah yang setiap bulannya itu ditransfer sama pemerintah 1,7 sampai 2 jutaan gitu loh buat masyarakat nah mungkin itu kayak harus di apa ya diberitahukan ke masyarakat bahwa ini loh ada bantuan dari pemerintah gitu gitu oke mbak terima kasih banyak teman-teman rasa udah cukup kita udah ngobrol panjang semoga ini bisa cukup buat kalian semuanya bisa di-share juga buat teman-teman dan bisa bermanfaat buat sesama kita semuanya makasih ya oke makasih mbak napa terima kasih bye-bye ya bye oke dadah malam selamat menikmati